hai oke sudah ya ternyata kita akan membuat kita akan membuat atap dengan struktur Hai apa ya sekarang sebetulnya struktur atap kayu itu sudah sangat jarang menemukan kebanyakan kita mayoritas hampir 90% kayaknya kita menggunakan bajaringan karena material kayu kayu itu udah relatif susah didapat andaipun dapat itu kualitas kayunya enggak tahu yang berapa karena sekarang yang banyak kayu-kayu muda yang ditebang seperti itu jadi di sini kita akan gambar gambar potongan atap dengan konstruksi atap berjaringan aja ya teman-teman ya karena biarlah relevan dengan yang ada di lapangan ya teman-teman seperti itu Nah kalau dari tampak depan teman-teman kemahamannya tidak saya terangkan dulu tapi ikuti aja ya yang pertama kita offset dari sini kita kalau dari tampak depan ini kuda-kudanya berarti akan menghadap ke sini ya teman-teman ikuti aja pertama kita buat offset 0,08 karena ketebalan dari bajaringan 0,08 kita akan buat kuda-kuda dulu teman-teman ya Oh spasing titik 08 enter kita apa eh offset dari dinding sini klik klik ke dalam dulu sudah seperti itu biar nggak pusing teman-teman biasa kita buat dulu layarnya kita layar baru misal disini apa bajaringan aja gitu ya bajaringan dengan color yang kita ambil agak beda inilah boleh biar kelihatan teman-teman ya di gambarnya ini kita rubah apa bajaringan bajaringan nah ini kan setelah itu oke selainnya kita trim nah ini berakhir di yang slope ini karena nanti kuda-kuda kita akan menopang di slope juga tr spasi spasi lagi itu sudah atau kita buat sekarang kita aktifkan layar bajaringan pastikan yang aktifkan layar bajaringan kalau sudah dapat seperti ini teman-teman teman-teman buat kotak aja dulu ya biar gampang rec spasi kita buat kotak bisa garis yang satu tadi boleh kalau mau dihapus di blok gini nah selesai eh spasi jadi ya sudah ini adalah tampak kuda-kuda kita ya tukar kuda-kuda dia situ kemudian kita copy ke sudut sini ke ujung sini ya seperti itu teman-teman sudah kuda-kuda biasanya kalau bangunan-bangunan tergantung sebetulnya tergantung kerapatan kuda-kudanya ini ya kalau misalkan atapnya atap genteng yang beton misalkan atau ya beton kalau misalkan tanah genteng-genteng tanah itu kan itu agak berat pembuatnya jadi tingkat kerapatan kuda-kudanya itu sampai ke 80 ada 90 juga ada alf terus misalkan atap kita atap ringan seperti seperti atap metal biasanya jarak kuda-kudanya pun lebih renggang ada yang 1,2 bahkan ya satu kok 1,2 meter kita anggap saja atap kita atap berat itulah atau atap menengah genteng ya kita buat aja jarak per kuda-kuda 1 meter atau 90 ya 90 aja lah PL teman-teman boleh ya di sini tinggal klik sini kemudian cu spansi klik kita tarik sini di input kalau mau 90 berarti titik 9 ya titik 9 entar maka kita tidak punya di sini kuda-kuda lagi ya di sini ini kita ngel kita copy lah lanjut aja select object cu spansi kita klik di sini klik di sudut situ klik lagi ini juga klik lagi klik lagi terus aja gitu sampai ke ujung Hai ini karena ujung sampai udah sangat bergadar ya udah sisakan aja seperti itu kalau mau misalkan jarak yang terjauhnya karena kita nggak nggak pas ini ya jarak yang terjauhnya di tengah ya disimpannya misalkan teman-teman boleh buat dulu garis batu kolilannya PL di sini seperti ini kemudian teman-teman cari dimana garis senternya ini garis senternya aja teman-teman dia dari yang ini bikin bikin kemudian kita apa ya kita geser ke sini justru memulai pinggir ya Hai itu ini produk-produknya ya teman-teman ya Nah seperti itu sudah ya cuma ini ada ada jarak kosong sedikit ya teman-teman agak lebar kita move aja ini kita sesuaikannya ini misalkan ke pastinya situ ya ah seperti itu sudah ya teman-teman jadi dari tengah ini nih kita buat as atau ini nih pinggir-pinggir udah ya teman-teman kuda-kuda kemudian kita simpan lagi kuda-kuda kita di tengah nih ini kan ada dindingnya di tengah ya kita copy klik klik di sini kemudian klik di tengah sini seperti itu nah ini kita bagi nih kita bagi rata jarak reda disini disini berapa ini kan 2,8 2,8 dibagi tiga berapa kalau misalkan kita mau ada kuda-kuda klik di sini misal di kita buat 90 aja temen-temen ya co spasi klik coba sini ya titik 9 enter segitu punya co lagi antep copy dari as itu jenis banyak jarak dikit kepala seperti itu kalau sudah ini kita bisa mirip ya blok ini kemudian MI spasi klik di tengah sini nah kita sudah punya apa kuda-kuda untuk membahas jaringannya untuk atap jaringan kemudian di atas ini kita ada garis apa meresetnya di atas kemudian dibawah pun sama nih teman-teman tinggal aku aja Oh spasi tebal kuda-kuda itu berapa tadi lebar apa tadi tebal di ke 0,8 kalau di ketingginya biasanya bisa 1,2 angap ya ya 12 yang jadi titik kemudian kita offset ya ini kebawah seperti itu sudah kemudian ini kita trim-trim pas kuda-kudanya kita potong-potong seperti ini Oke ini sudah setelah itu kita buat Oh dibawah juga kita buat ini tapi biasanya kuda-kuda kita buat kaki-kaki dulu disini buat kaki-kaki baru kau saya teman-teman ikuti aja pertama teman-teman offset Oh titik apa titik satulah ya 10 cm ke atas dari sini nih dari yang rimbal setelah itu kita offset lagi setinggi atau setebal 1,2 tadi ya Oh spasi titik 12 ini lagi kita itu sama dengan yang atas ini bagian yang gede-gede kita trim seperti itu ya sama ini TS spasi-spasi lagi ini trim trim semua potong-potong potong juga ini potong juga nih nah ini kita habis sudah seperti itu layarnya kita sesuaikan ya ma spasi biar beda Oh ini baca ringan kelihatan kelihatan seperti itu kalau udah seperti ini teman-teman biar sekarang kita membuat apa ya hmm balok angin kalau dari PL spasi ya ikuti aja teman-teman kita buat belakangnya dari atas kemudian ke bawah sini dibuat menyelam nah kita buat menyelam seperti ini tebalnya di 0 titik apa kita bisa ya Oh spasi titik 12 enter klik seperti itu nah sekarang ini kita mirror demi kita blok dudanya mp spasi-spasi ini kita lihat teman-teman tr spasi-spasi ada yang dia berada di sebelah sini kuda-kuda ada yang sebelah sana kuda-kuda caranya teman-teman ikuti aja tr spasi-spasi lagi ya tr spasi-spasi lagi oke oke aku sini sekarang kita hapus yang kuda-kudanya sudah sekarang ya untuk yang miring sini kita hapus kuda-kudanya ini yang berhubungan dengan miring sini yang mana kita hapus kuda-kudanya atau ini kita skip dulu harap diselangan ini kita hapus kuda-kudanya ini pun kita hapus kuda-kudanya oke jadi nah ini kita lanjutkan kalau ini sampai sini berarti lanjutkan jenis itu oke udah tr spasi-spasi lagi nah kita hapus kuda-kudanya jadi kuda-kuda yang kalah ya x spasi-spasi lagi kita teruskan sampai sini tr spasi-spasi lagi nah seperti itu sudah selanjutnya yang satu lagi yang garis miring satu lagi sebaliknya yang garis miringnya yang kita hapus tr spasi-spasi lagi oke ini kita hapus seperti ini ini sama ini juga ini kita ingin yang dihapus kemudian sebelah sini kita yang dihapus nah seperti itu ini aku cepet oke sudah ya jadi kesannya yang ini sebelah sana kan oke yang ini hapus juga sama nih hapus kalau ini karena bersinggungan jangan dengan garis yang miring ini kan berarti yang kalah itu yang udah-udah tr spasi-spasi lagi ini nah ini kita hapus hapus dari perpunya resmi bersihkan jadi yang muncul ini seperti itu teman-teman biasanya kalau mau agak detail teman-teman kan kalau di area bawah itu agak rawan atau ya dia ada kemungkinan kena cipratan air ketika hujan nah kita gunakan disini sekitar 20 cm dari slow ke atas gitu ya berapa 20 cm ke atas itu kita gunakan dinding trasram caranya teman-teman kita offset dulu ya atau kita buat garis dulu PL yang spasi klik di sini klik di sini kemudian ke atas kita tarik titik dua ya 20 ini nah ini headnya kita hapus seperti ini yang bagian bawah kita tunggu nah seperti itu ini kita hapus kemudian ini yang kita butuhkan ini kita butuh nah disini headnya teman-teman masuk ke HH spasi ini kita gunakan yang rendahkan atau headset rame ya kita preview ini terlalu besar masih lagi titik dua review makanya ada cukup teman-teman ya kalau udah cukup spasi lagi kemudian Oke ini yang headset enggak saya bahas detail karena teman-teman pasti udah pahamnya teman-teman seperti ini ini kita copy klik ke sebelahnya hanya di dinding luar aja kalau yang tengah ini enggak usah di dinding luar lu ya Nah kita copy disini bisa yang lebih teman-teman ya jadi ini kita belum dulu kemudian CO spasi klik di sini kita geser klik di sini ya Oke sudah kalau seperti itu kita hapus atau kita cut kita trim ya yang ini nah ini kan sampai masih sampai bawah ya sih yang atas ini TR spasi klik dari sini kemudian spasi lagi nah ini kita hapus jadi ada sekitar 20 cm menggunakan dinding trasram dinding trasram itu maksudnya dinding yang kedapa air gitu ya tidak tembus air jadi kalau ada kemungkinan air hujan jatuh itu ke tanah cipratan dari tanahnya itu kena ke dinding tidak meresap ke dalam seperti itu maksudnya teman-teman ya oke next selanjutnya kita akan membuat fondasi fondasi batukali kalau disini karena bangunan-bangunan sederhana kita gunakan fondasi batukali mengingat sebetulnya teman-teman di lapangan sekarang fondasi batukali ini sudah sangat jarang digunakan walaupun bangunan satu lantai dia tetap menggunakan tinggal yang banyak menggunakannya kita banyak menggunakan fondasi telapak atau ada juga yang menyebut fondasi cakar ayam ada juga yang menyebut menyebut fondasi apa setempat ya itu beda-beda ya tapi intinya kesana semuanya tutup next kita akan membuat fondasi batukali di kita disini karena bangunan deret atau bangunan perumahan yang berbatasan langsung dengan rumah tetangga ya di kita ada nanti ada dua jenis fondasi kita akan buat ya Pak dulu aja ya teman-teman ikuti aja yang saya gambarkan dengan disini kita akan membuat fondasi dengan ukuran bidang atasnya di sekitar berapa 30 mungkin kemudian dibawahnya kita dilebar 60 caranya teman-teman gini teman-teman buat dulu garis poli lain boleh lain juga boleh seperti itu sudah kemudian kita offset ini titiknya dari sini ya kemudian kita offset selebarnya di 15.15 kita offset ke kanan seperti itu sudah kemudian kita offset lagi 30 Oh spasi titik 3 enter seperti itu jadi teman-teman offset dulu dua seperti ini kemudian dari seluf ini kita buat garis kebawah berapa misalkan ketinggian fondasi kita mau di berapa teman-teman tinggi fondasinya mau sekitar 80 misalnya atau 70 70 aja ya titik 7 kebawah ya nah seperti itu kemudian tarik garis ke bawah gitu teman-teman ya kemudian disini baru kita poli lain lagi PL spasi nah dari a dari as ya dari as tarik kesini kemudian tarik tarik lagi kasih klik seperti itu nah ini garis-garis bantu ini garis-garis bantu setelah tidak diperlukan kita hapus aja nih ini juga hapus yang kita pakai hanya ini nah setelah seperti ini teman-teman tinggal mirror aja MI spasi klik disini kemudian tarik atas spasi lagi seperti itu kita sudah punya fondasi ya kita sudah punya fondasi seperti ini kemudian kita akan membuat nah teman-teman enggak buat garis lagi PL spasi nah disini kita buat garis seberang aja dulu kemudian kita offset kebawah biasanya di 15 ya kita akan menggunakan unstamping unstamping ya O spasi titik 15 spasi lagi offset kebawah nah ini udah 15 cm ada juga yang 10 tapi rata-rata di 15 teman-teman ya kemudian kita offset lagi 5 cm kebawah lagi O spasi titik 0 5 nah enter nah terbawah ya sudah seperti itu selanjutnya teman-teman buat garis kebawah PL spasi klik kebawah kemudian TR spasi ini kita potong lebihnya biar ini sejajar seperti ini sudah seperti itu ya selanjutnya teman-teman tinggal buat garis aja disini dari jadi PL lagi PL spasi klik PL spasi klik disini kemudian ini dia belokannya nah dibuat garis agak miring seperti ini teman-teman mau sampai mana misalnya masih jajar dengan batuk kalinya boleh sini asik itu sudah kemudian ya di F11 nah kita tambahkan sedikit kemudian ini kita mirror ya MI spasi dari as ini tarik kebawah spasi lagi sudah nah sekarang kita butuh garis ini nemu sesuai X spasi spasi lagi ini ada garis saya kalau teman-teman ini juga ada ya bekas tadi yang di mirror kebawah tinggal kita ekstern saja X spasi spasi lagi teman-teman klik di ujung sini kemudian di klik di ujung yang sebelahnya lagi nah seperti itu sudah sekarang kita akan melengkapi Hedge untuk hand stamping sini kemudian Hedge juga untuk yang pasir seluruhnya ini kalau belum nyampe teman-teman di ekstern lagi ya tetek spasi spasi lagi asik Oke sudah kemudian alas sampingnya kita isi teman-temannya diisi dengan batu bulat di sini Hai batu bulat kalau lebih misalkan di teman-teman ada yang bertanya kenapa kok di lapangan biasanya kalau sudah gali langsung pasang batu aja sini ya memangnya memang di lapangan sekarang kebanyakan jarang yang menggunakan anstambing tapi secara teori kita harus selalu sesuai dengan standar gitu ya jangan sampai ke depan kalau misalkan itu mis jangan sampai kesalahan di gambar ya jadi gambar tetap harus lengkap teman-teman menggunakan ini aja dongannya Hai ini kalau jarang digunakan boleh pakai perintah atau pakai ini aja langsung teman-teman klik di sini kita klik di atas kemudian klik di bawah nah ini teman-teman lihat kalau kita tarik ke bawah jadi ini jadi ada tiga kali klik teman-teman ya pakai ini pakai gunakan ellipse ellipse ya klik yang di atas ini kemudian klik di bawah kalau kita tarik ke bawah si mausnya ini si poinernya maka dia akan terus melebar kalau ditarik ke atas di sini sampai ke titik yang nol titik titik as ya atau titik pusatnya di semakin mengecil yang kita butuhkan seperti ini aja dari sini ya kalau dikira sudah cukup seperti ini bentuknya tinggal di klik lagi klik seperti itu yang kita butuhkan itu kemudian ini kita geser teman-teman kita geser ke pinggir movie ya kalau mau dia M spasi klik objeknya kemudian spasi lagi klik geser sekarang ini kita copy full sampai ke pinggir sini co spasi klik spasi lagi klik nah dibuat gini aja teman-teman ini hanya simbol untuk unstamping ya ini seperti ini kemudian seperti itu nah yang lebihnya kita terima aja ya TN spasi klik disini spasi lagi potongnya gitu sudah setelah seperti itu yang bawah ini adalah untuk ke Hedge apa pasir ya pasir urug disini jadi sebagai lantai kerjanya kita menggunakan pasir urug kita gunakan saja kalau pasir ya ha spasi kita cari yang pasir itu malah ya di yang di order nah biasanya nih Aksan ini kemudian klik jangan sampai lebih ya ha spasi ini kayaknya lebih jauhnya 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 jenis ininya samudnya preview internet masih terlalu besar coba saya kosong mati.01 review kalau misalkan kurang rapat 02.00 ya itu 002 terlalu rapat misalkan tempat review yang nah udah cukup banyak Oke seperti itu nah ini yang pasangan batu kalinya ini kita juga ya ha spasi ini misalnya gravel ini nih yang dipakai Oke epic point klik di wilayah yang mau kita head kemudian kita udah preview ini masih terlalu kecil buat ini terlalu kecil coba titik 01 review masih terlalu kecil juga titik satu guna ini masih kecil juga teman-teman coba titik tiga kredit nah kayaknya seperti ini udah cukup ya teman-teman ya oke ya kalau sudah sesuai ini kita kalau teman-teman mau menyesuaikan apa apa namanya layarnya kita sesuaikan dulu ya teman-teman boleh disini kita buat layer baru apa disini fondasi misalnya jadi kedepan ini teman-teman semakin kompleks gambar kita akan akan semakin banyak layer kita sudah otomatis gitu oke misal saya warna biru bagiannya biar kelihatan ya Hai apa ini fondasi untuk khasnya kita tetap kalau yang head kita pakai aja disini gitu ya sementara gitu cukup ya untuk yang apa fondasi batu kali disini ini untuk fondasi yang tengah yang kedua kita akan gue buat juga fondasi cuma dipikir disini masalahnya kit batas tanah kita kan ini ini sedangkan ke sebelahnya lagi itu sudah rumah tetangga berarti fondasi kita pun tidak boleh melampaui atau lebih dari garis ini kan kita buat fondasi yang kedua ya dengan aturan yang sama atau dengan dimensi yang sama dimensinya mana misalkan atasnya itu kita pakai yang 30 kemudian bawahnya 60 kemudian yang tingginya diberapa nih 70 kita akan membuat fondasi untuk yang sebelah caranya kalau disini karena memang batas kita di sini jadi ini teman-teman ikuti aja ya setelah buat dua garis ini teman-teman tinggal of set aja teman-teman Oh spasi berapa ini yang atas ini 30.3 ntar seperti itu kemudian yang saya yang bawah ini berapa 60 berarti of set lagi dari sini boleh kesini 30 lagi atau Oh spasi dari sini misalkan 60 ya titik 6 ntar ada di sini bisa kita ambil sama aja ya kita ngobjet dua kali ini 30 30 60 bisa kemudian kita buat garis bawah ini ya kalau ini kita ambil aja dari sebelah ya PL spasi kita tarik sini itu sudah sekarang teman-teman ini udah selesai tinggal bentuk aja PL spasi dari sini kita tarik sampai garis itu kemudian kita cari sampai perlu ini ya di pertemuan titik atau kita pertemuan garis klik situ kemudian kita klik juga disini dan kita kembali ke titik awal sudah seperti itu ini yang dari suatu ini jangan dulu dihapus kalau ini yang ini kita hapus aja kalau sudah tidak diperlukan sama dengan yang sebelahnya ini boleh teman-teman sebetulnya copy aja dari sini ini biar cepat ya jadi di blok semuanya teman-teman blok semua co spasi nah klik disini nih klik disini kemudian kita kita sudah punya tuh jadi langsung ya kemudian layeringnya kalau mau di kita sesuaikan ini nah setelah seperti ini dari sini kita potong di titik kita teruskan ke bawah Oke ini kita geser ya biarkan ke potong m spasi geser seperti itu sudah ya kemudian yang garis ini gimana ini copy dari sini nah ini kita copy c-o spasi ambil dari mana ya dari sini nih ambilnya teman-teman biar sesuai klik kita aja klik sini gitu ya nah ini yang lebihnya ini kita potong atau kita udah sampai itulah seperti itu udah cukup ini yang lebihnya dari sini kita hapus kalian garis bantuin ini ini bukan garis bantuin ini kita paskan disitu di trim ini terima juga dengan tr spasi klik titik ini patungan pemotongnya spasi lagi nah sekarang klik game head pertama kita potongnya klik nah potong kemudian garis yang sedih sudah ya kemudian garisnya ini kita sesuaikan mo spasi klik klik sudah ya apa yang belum yang terakhir sekarang Oh yang ini sini belum ya ha spasi klik di happy point nah kita pilih yang ada di sini kemudian oke aja kamu disesuaikan kemudian kita ma aja nih ambil dari sini klik sudah ini garis ini karena garis bantu tadi apa dimensi sementara aku saja biar di sini nah ini titik garis ini harusnya terkonek dengan ini kan boleh teman-teman DX boleh juga ini kita manual aja hubungi disinilah ah seperti itu atau mau di join boleh gitu sementara gitu aja ya yang sebelahnya karena memang diri pengen ini kan kita tinggal mirror aja teman-teman sini tinggal di blok-blok sampai sini kan kemudian MI spasi ambil dari yang sekarang bangunan kita bagi dua kan kita lihat dari asli dari asli klik tarik atas klik spasi apa sekalanya karena memang bangunan kita eh yang ada garis tengah ini yang dinding tengah itu berada di senter tengah kemudian selanjutnya yang kita butuhkan adalah ini H di sini ya H dengan pola garis-garis-garis gitu ke atas ini yang belum ini kita klik terpanjang seperti biar tahu kemudian salah satunya kita H H H H Spasi kita ambil disini kan biasanya defaultnya itu di free Define tak kita ke rubah ke user Define sih klik situ kemudian angle-nya kita rubah di 90-90 double-nya jangan checklist bulan HP poin klik di area mau yang mau dihasil dapat selanjutnya udah pasti ya area sini yang kita perlukan spasi lagi kemudian preview tercuk belum ini masih terlalu ronggangan sini-sini-sini sekarang kita isi di sini di relatif ini di sekaligasi misalkan titik satu ini besok cukup enggak kalau misalnya ini masih terlalu longgang ya masih terlalu ronggang kita coba titik 03 gitu Hai alat terlalu rapat teman-teman titik 04 aja cukup kayaknya Oke seperti itu kemudian nextnya apa layarnya kita hancur dengan kemudian hal lagi nomornya sekolahnya ini kita juga klik juga disitu kemudian kalau ini nggak usah di preview lagi karena tadi kita bisa ringan tinggal Oke aja kemudian ma spasi kita sesuaikan situ ini adalah gambar secara keseluruhan untuk potongan akhir-akhir selanjutnya teman-teman maupun kita tinggal tambahkan keterangan keterangan baik itu keterangan dimensi maupun keterangan si eh material ataupun objeknya gitu ya kita mulai kasih keterangan teman-teman ya pembahasan potongan agak panjang karena memang dia butuh butuh detail ya ini kenapa langsung saja kita buat keterangan ya keterangan biasanya teman-teman disini kita buat dulu layarnya apa layarnya kita buat layar baru aja jangan teks teman-teman buat layar baru pertama apa misalkan disini klik keterangan kemudian persekullohnya kemudian keterangan kemudian si kemudian kemudian sih warnanya warna ini misalnya biar terlalu mencolok sudah nah biasanya yang digunakan adalah perintah lelelelelele ini materi baru lelelele ya spasi kita tarik disini klik�� lupanya oh ini ini belum aktifnya kita lihat aktifkan dulu layar tadi apa keterangan ya keterangan sudah PLN lebih le spasi tim mulai dimulai dari bawah ya klik situ kemudian kita tarik sini kemudian kita saya coba dulu ya pasir huruf nah ini untuk yang ini kita atur dulu temen-temennya lihat ini di ujung idealnya di sini titik kalau tidak titik anak panah yang menunjukkan bahwa keterangannya menuju hidup mana gitu cara settingnya masuk teman-teman masuk dulu ke dimensi kemudian dimension style nya kemudian mode modify nah disini simbol nr-nya kita ubah dulu ke temen-temen silahkan mau dot misalkan saya kita gunakan aja dulu ya coba dong ini juga ya udah judul ya kemudian oke dulu ini juga coba kita kasih dot yang small oke kemudian close nah ini dia berubah kan jadi dia menunjukkan ke satu titik atau teman-teman mau menggunakan anak panah juga boleh ya sementara pakai itu aja kemudian untuk si teksnya ini sekalanya udah sesuai belum itu terlalu besar misalkan kalau mau terlalu besar misalkan atur lagi sama ke dimensi dimensi style disini kemudian modify teks teksnya misalkan di titik berapa titik satu coba oke close cukup kayaknya teman-teman ya kita sementara cukup aja seperti ini yang untuk pasir eh apa untuk keterangan teksnya kita lanjutnya biasa kita dengan keterangan-terangan bidang lain biasa teman-teman le lagi spasi kemudian klik disini klik tarik ke atas dulu begini kelihatannya ini ini ya diusahakan yang garis yang miringnya ini sejajar teman-teman ya biar nggak terlalu nantinya apa ya biar agar rapi nanti-nanti kelihatannya jadi rapi teman-teman seperti itu kemudian Nikita f8 nah sejajarkan di ujungnya sejajarkan dengan bawah klik 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 kemudian teman-teman spasi sini ya setelah spasi baru kasih keterangannya apa gitu ini ya ini keterangannya kan ah nah ini ketik teman-teman ada an-an stunting nah seperti itu yang ini belum berubah yang tadi sebelum setting jadi soalnya nah kalau itu yang aja gitu anstabbing gitu ya teman-teman bete saya cek dulu ya oh 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 Oke selanjutnya teman-teman kita akan membuat dimensi-dimensi dan keterangan pada potongan ini ya langkah pertama kita buat dulu dimensi misalnya temen-temen ya ini temen-temen berarti si layarnya setelah membuat Oke setelah membuat layar ini kan layar keterangan sudah kita aktifkan layar keterangan kemudian kita langsung kepada pemberian keterangan pada setiap objek yang ada di gambar ini teman-teman tinggal ngasih perintah ini ini perintah baru teman-teman LTE nah lihat ya perintahnya LX spasi klik disini kemudian kalau posisinya seperti ini lurus kita F8 ya F8 geser sini misalnya teman-teman ya miring seperti itu kemudian F8 lagi biar tegak biar lurus ke sampingnya tadi yang kita butuhkan diri klik disini di ini kan diklik sudah sudah dua kali kita kan kemudian spasi dengan spasi Nah setelah spasi kalau ada eh setelah spasi kita ketik ya keterangannya misalnya apa misalnya sini Pak lihat ada yang merubahkan pasir urut spasi-spasi lagi eh bukan spasi kalau sini enter ya teman-teman enter enter lagi nah seperti itu nah lihat untuk dimensi teksnya ya kemudian dan apa kepala dari keterangan ini Hai atau penandanya titiknya itu teman-teman bisa setting di sini ya jadi masuk ke sama dengan pengaturan dimensi ya pengaturan dimensi masuk ke dimension kemudian dimension style masuk ke modify nah disini teman-teman bisa pilih disini di simbolnya misalkan teman-teman ini modot atau mau anak panah tadi dot ya Sekarang kita coba kita coba cek rubah ke anak panah sel sini ya anak panah yang legernya kalau hanya lidar yang dirubah berubah teman-teman coba lihat dulu close nah ini lidar yang berubah kan jadi tadi dot sekarang lidarnya berubah dengan ini anak panah kalau terlalu besar misalkan teman-teman masuk lagi ke dimensi dimension style kemudian modify nah disini rawnya jangan terlalu besar misalkan titik satu gitu oke terbesar nggak Hai masih terlalu besar bisa jadi masuk lagi window window style gitu teman-teman coba-coba aja seperti ini berarti 06 coba ya close nah seperti itu bisa lihat boleh teman-teman coba-coba bentuknya bentuknya juga boleh dicoba-coba saya sementara seperti ini kalau teksnya dirasa udah cukup seperti ini yaudahlah mau kalau mau dirubah sama dengan yang tadi tinggal masuk ke dimensi dimension style kemudian modify nah disini kemudian ada teks ini boleh si teksnya dirubah-rubah teman-teman kalau saya sementara seperti ini biar cepat ya selanjutnya ini sudah dikasih keterangan kemudian yang atasnya kita kasih keterangan juga LP lagi teman-teman spasi klik disini nggak kalau harus ini kita buat yang kita butuhkan kan garis miring miring disini si usahakan garis miringnya sejajar teman-temannya biar kelihatan rapi nanti nah seperti ini terus kemudian F8 di ujung sini pun diusahakan lurus ya satu galis disini ini teman-teman ambil sampah dari bawah klik sini jangan diklik di dekatkan aja kemudian geser ke atas dekatkan geser ke atas nah seperti ini klik lagi setelah itu spasi nah disini kasih keterangan teman-teman apa an stamping enter enter lagi kalau sini enter ya nggak bisa diganti dengan spasi kalau sudah seperti ini teman-teman bisa copy aja sebetulnya tinggal di blok 22 ini yang dua ini co spasi klik tarik atas itu saya sudah ini juga masih copy tadi ya diklik aja terus ini diklik disini juga setiap ada perubahan objek kita kasih keterangan ini disini juga kemudian ini juga ya ini juga disini kemudian sini nah seperti ini setelah seperti ini teman-teman tinggal dirubah nama-namanya aja disini misalnya yang ini apa namanya slow kita kasih keterangan teman-teman aja ya slow boleh disini dilengkapi misalkan 15x20 atau kalau teman-teman pakai slownya 2025 boleh juga disitu misalkan atau disini misalnya ya udahlah seperti itu kalau karena saya 1520 kemudian kemudian sini yang atasnya lagi apa ini 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 yang atasnya lagi apa ini 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 adalah ring bawah ini Rika kering bawah ada yang juga yang menyebut ring balok gitu sama aja di sini sama ya ini tembok dinding dinding tembok ini copy aja dari sini co spasi klik disini klik disini ini yang anstamping ini kita hapus eh sudah seperti itu ya itu untuk si ya baru-baru pinggir 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 aja teman-teman kalau mau kasih kasih keterangan juga di dalam boleh sini ini tinggal di copy kemudian tarik ke atas nah masukkan sini minta mobil boleh juga seperti ini kemudian di sini ini misalkan kita copy lagi ya dari sini cu spasi kita copy sini disini boleh keterangannya enggak terlalu detail misalkan hanya sini rangka atap belajar dengan aja gitu jadi nanti si tukang pun akan paham ini apa-apa nyawa-nyawa kecuali kalau eh apa si struktur atapnya kayu biasanya ada detail ya mulai dari bubukan disebutkan balok angin sebutkan kaki kuda-kuda gordin dan lain-lain itu disebutkan ini sementara untuk atap pajaringan keterangannya seperti ini aja dulu teman-teman biar enggak terlalu pusing nanti sederhana aja dulu ya seperti itu untuk melengkapi teman-teman sebetulnya bisa merujuk ke apa sumber-sumber lain nanti lebih mendalam lagi kita akan pelajari lagi seperti itu untuk keterangan-terangan di samping sini sudah kemudian disebelahnya lagi di sebelah kiri ini biasanya menggunakan untuk keterangan dimensi teman-temannya atau ketinggian teman-teman caranya seperti ini ikuti aja PL spasi kita buat dulu garis disini dari atas sampai ke bawah developannya biar sejajar kemudian disini kita buat garis nah sini teman-teman seperti itu kemudian kita kasih agak presi sedikit disini teman-teman kasih keterangan kemudian yang garis ini kita lanjut ke bawah kemudian kita buat agak miring ke atas sedikit kemudian dia selapan lagi kasih keterangan seperti itu teman-teman ya kemudian yang garis ini kita lanjut ada di bawah atau disitu juga udah cukup lah ya seperti itu kita butuh teks di sini ya butuh teks berarti ini kita copy co-copy aja dari sini ya kemudian kita di F8 nah sini baik teman-teman sekarang kita cek di titik 0 elevasi 0 elevasi 0 tempatnya yang lihat teman-teman lihat di DNA ya di yang ruang keluarga yang titik 0 kan keseluruh berapa kita cek dulu ya ini kalau kita lihat di sini berapa ini kan di tiga ya tiga senti teman-teman untuk biar agak bagus angkanya teman-teman ya ini kita naikkan teman-teman aja dari sloof ini pastikan di titik 05 deh coba Oh apa PL spasi kita naikkan berapa misal jadi 10 senti aja teman-teman ya titik 1 nah kita naikkan elevasi lantai ini di sini teman-teman ya caranya teman-teman di blok aja semua ini ini juga di blok Hai sudah cuman pintu aja sebetulnya deh sama ini juga ya teman-teman ya jadi yang lantai dua-duanya kita blok kemudian pintu-pintu juga sama lantai ini kita blok juga kita move M spasi kita naikkan ke atas ini kanan nah jadi yang sepuluh tadi kan klik disini biar apa biar apa biar nanti pas eh apa memberi dimensi di sini agak enak tahun kemudian elevasi lantai pun biar agak jauh dari sloof seperti itu sudah seperti ini kita rapihkan ini yang lebih-lebihnya ini juga kita udah ya itu sudah kalau sini sudah enggak ada masalah ini harus bantu ini kita hapus lagi sudah ya seperti itu nah berarti di yang sini di area sini berarti ada dinding dan ada pasangan situ nah sudah ya naik seperti ini kita kopikan sana udah nggak ada masalah yang jadi masalah sekarang ini hase ya teman-teman Oh ini garis ini kita lanjut udah disini klik klik juga sini Oke sudah ya ini yang nggak dipakai hapus Hai kemudian ini kuset kemudian ada pasangan situ sudah setelah seperti ini hase kita sesuaikan juga ya hak spasi ini kita salah dua-duanya boleh review sudah sesuai oke nah ini sudah di keterangan-keterangan sudah ya turun aja biar agak enak gitu ya kemudiannya selanjutnya kita kasih dimensi ya yang sebelahnya lagi kita tidak kasih keterangan sama dengan yang ini tapi kita kasih dimensi caranya teman-teman PL spasi kita buat dulu garis di sini F8 sampai sini misalnya ya kemudian kita buat garis di sini atau di sinilah ya yang sesuai dulu sejarah sloof seperti itu kemudian sini kita buat lingkaran ya C spasi seperti ini kemudian kita kasih garis miring di sini Hai pepol lain lagi ya PL spasi klik disini kemudian nah lulus F8 biar gambar disini kemudian F8 lagi biar 30 seperti itu sudah sekarang kita butuh teks teman-teman di sini butuh teks teman-teman bisa copy aja dari sini ceo spasi oke F8 aja ini misalnya kita kasih dulu keterangan di sini misalkan kita butuh yang plus minus 0,00 teman-teman boleh ada lain kita matikan lagi 0.00 ini ada lainnya meskipun tapi titik 00 kita kan disini ya ruang keluarga berarti kita tarik garis dari ruang apa lantai ruang keluarga disini tarik sini ujungnya ini sampai ke sini jaringan disitu oke yang ini kita kopikan ini kalau lihat kalau kasusnya ada garis berdekatan seperti ini yang satu ini kita buat angkannya ke bawah MI ya MI kita blok semuanya atau sini aja dulu ya MI spasi klik ke bawah situ nah yang ini kita tarik pindahkan ke atas ini lingkarannya kita kopi FCO seperti itu ini kita posisikan dengan benar oke sudah situ ini co tarik ke bawah ini untuk keterangan yang bawahnya ini kan titik 0 itu yang ini temannya sesuai ya titik 0 liatnya dari mana lihat dari dena 0 ini kan kemudian yang seluruh diberapa berarti berarti kita tinggal ukur aja dari ketinggian dari 0 ini yang 0 kebawah berapa harusnya 10 nih 10 kan berarti karena turun ke bawah dari titik 0 turun ke bawah keterangan disini kita kasih keterangan apa underline ini kita matikan nontonnya berarti sini min ya min 0,10 berarti 0,10 seperti itu itu sudah kemudian kita butuh lagi dimensi di titik lain ini kita copy dulu ya co blog semuanya blog semuanya ya sama lingkarannya kemudian co spasi kita copy copy aja dari sini itu masih ke bawah karena mungkin cukup nah kalau yang ini kita butuhnya yang ke atas co2 copy dulu dari sini copy ke bawah ini kita mirror ke atas ini seperti itu ini kita copy lagi ke bawah co lagi sini sudah ini karena terlalu dekat Oke setelah seperti ini kita sesuaikan ya ketinggiannya diberapa seperti ini satu ya ngecek kita kecek dulu ketinggian dari titik 0 ya teman-teman dari titik 0 ke sini berapa Oh 30 berarti kita ubah di 0,3 ya kemudian ini kita kasih dimensi ini aja dulu tarik ke bawah sama ini jadi kalau mau menarik ini klik di yang ujungnya ini teman-teman klik di tarik ke bawah kita dapat terang sini berapa Oh ini 100 berarti min 1.00 oke sudah kemudian ke bawah sini berapa Oh ini 115 berarti 1.115 1.15 ya ini sebawahnya berapa 1,2 ini min 1,2 seperti itu temennya kasih keterangan seperti itu kemudian lagi kita butuh yang ke atas ini kita copy aja jadi jangan dari situ ya dari ini aja kita copy kita blok lagi ini biasa pilih ini juga pilih co-co spasi ini tarik ke atas kita butuh elevasi ini yang kita butuhkan kemudian elevasi ini juga nih lagi kemarin ini kita dekatkan tapi jangan diklik nah geser dikara kosong nah di area kosong ini baru baru di klik klik biar si titik ininya tidak nempel di sini ya seperti itu sudah kembali ini kita copy juga cipu spasi klik di sini ke atas nah sekarang kita cek berapa ketinggian ke atas dimensi dan linia klik disini klik disini berapa oh ini 2,9 berarti ini kita tinggal kalau tadi plus sekarang eh kalau tadi min ya kebawah karena dari titik 0 kebawah sekarang kalau ke atas berarti plus berapa 2,2,9 kemudian ke atas lagi berapa ini kita klik aja sini kemudian yang ditarik ke atas eh enggak bukan-bukan itu ya ujungnya nah ini berapa 5,22 berarti ini plus 5,22 5,22 ke atas lagi berapa ini tinggal ditarik aja lagi ini berapa 545 sama ini plus 545 nah seperti itu ini kita hapus lagi sudah kemudian dibawah kita kasih juga dimensi teman-teman ini dimensi dimensi pakai linear ya pakai linear kemudian dari as slow ke as slow tarik ke bawah nah terakhir kita kasih keterangan juga disini dimensi juga dari ujung ke ujung sini berapa disini Hai namanya itu jadi untuk yang sederhananya untuk potongan cukup seperti ini ada yang lewat teman-teman disini kita belum pakai pelafon ini trim ini hilang satu teman-teman kita belum pakai pelafon bisa teman-teman pelafon kita copy aja deh apa misalkan ketinggiannya dari 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 keramik berapa dari keramik misalkan 275 berarti teman-teman tinggal objek aja Oh titik saya bercepat ya Oh spasi 2.75 di atas ya agak tinggi dia berada di atas ringbau tapi turun yang lain 22 berapa gitu 26 coba ya Oh spasi 2.6 kalau ini rumah nah ini cukup lah seperti ini dia posisinya disini ini lebihnya kita hapus jadi dia juga mentok di dinding mudahnya sebelah juga mentok di dinding Sekarang kita kopi ke atas teman-teman Oh spasi berapa ketebalan si gipsum seakan 99 mili dia titik 009 nah seperti itu untuk gipsum kemudian di atasnya ada rangka atap jaringan juga misalkan atau hollow hollow gipsum ya biasanya berjalan gipsum itu di empat centi berarti okses lagi ke atas Oh spasi titik 04 situ sudah kemudian kita buat kotak rectangle 2 cm x 4 cm REC spasi saya bersifat teman-teman klik kita di sini kemudian ke bawah titik 02 koma titik 04 hasil ini kita kemudian ini kita ya co spasi biasanya jaraknya itu diantara 60 ya teman-teman berarti titik 61 61.61 karena gipsum itu di berapa sampai 22 244 yang atau 60 aja boleh teman-teman gimana teman-teman ajalah cipu spasi titik 6 ini kita pake lagi seo spasi klik ya terus jadi copy terus ini sisanya karena buangan kita sesuaikan aja di sini sampai kemudian kita buat juga garis teman-teman sini dari titik hal ini ke bajaringannya sana kuda-kuda saya sama ini juga PL situ misalnya ini kita copy juga nih cipu cipu agak dipercepat karena waktu kita sudah terlalu lama sudah kemudian ini kita blog teman-teman blog ini kita copy ya co spasi klik disini kita copy ke sebelahnya kita buat sejajar aja ini yang dinding teman-teman ini mau masih terang enggak pun enggak apa-apa situ aku lebih seperti itu teman-teman ya untuk yang eh apa plafon kemudian kita kasih keterangan disini teman-teman ikuti aja nih buat bentuk seperti ini nah disini kita kasih PL ceweknya klik-klik pakai pola lainnya kemudian klik agak tinggi nah disini kita kasih keterangan misalnya disini ya di F8 sini akan kamar tidur sini kamar titik tidur gitu ya sudah kemudian ini kita mirror teman-teman anti seperti ini ini kita tempelkan di pelafon sini clip on misalkan gipsumnya di hai 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 hai